Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Pak Cirek hari ini kita kembali lagi di episode melawan covid dari Canja Express kali ini kita akan membahas tentang relawan siaga Sibat kalau ditingkat kita pengen tahu nih sebelum besar peran Sibat di dalam penanganan pandemi covid khususnya di Canja dan saya sudah mengundang beberapa naruh sumber, mungkin bisa dikenalkan dari yang baju merah dulu sudah kenal kebetulan memang kita yang kebutuhan Canja sebagai para markah saya oke, kalau yang sebelahnya? markah saya saya Sibat ya saya Sibat kalau Sibat saya saya berbicara Sibat sebetulan kalau Kirek disemui sebagai tolankan Sibatnya di? di desa Sistipan kebetulan Cepat nah, Kirek sebelum ke ibu-ibu saya ke kalau apa dulu nih apa? ini kan banyak orang yang mungkin belum tahu Sibat ini apa sih kan gitu? nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih real Sibat ini apa dan tugasnya apa oke terima kasih Kang Gari ya pertanyaannya dulu sekali bahwa ibat itu dibentuk dari masyarakat yang peduli terhadap anggota masyarakat itu oke ibat itu kepanjangan dari siaga bencana berbasis masyarakat yang kita rekrut dari anggotanya yang ada di sekitar masyarakat itu ya ada yang dari Karang Taruna Karang Kosialu ada kita KBN gitu ya jadi mereka kita ajak untuk bergabung dengan Sibat setelah itu kita kasih orientasi bagi kegiatan PMI apa hubungannya dengan Sibat sehingga yang kita harapkan bahwa wajib masyarakat tunggu-tunggu pulian untuk membuat sama kemudian mereka juga dirapi tentang intikasi bencana ya kemudian juga promosi kesehatan ya tidak hanya bencana saja mereka juga sebagai fasilitator di bidang kesehatan apalagi di masa Covid ini mereka benar-benar kita patuh untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya Covid-19 dan bagaimana menerapkan pesan ibu tadi ya pesan ibu pakai masker kemudian juga di tangan dan menjaga jarak itu kita berkali dengan pengetahuan tentang pencegahan dan bagaimana kewaspadaan hadapi Covid-19 ini sehingga ya namanya juga masyarakat terpengar terpengar dengan adanya tibat ini mereka yang memberikan informasi mereka yang memantau jadi masyarakat juga akan merasa tergugah merasa ada yang mengawasi ya kalau misalnya kita dari kabupaten memberikan penjualan kan kita pulang mereka balik lagi terpengar terpengar jadi dengan adanya tibat mereka yang mengawasi masyarakat jadi masyarakat terasa terawasi sehingga perkenaan pesan ibu itu bisa dimaksimalkan daripada kita yang dari kabupaten itu sosialisasi kemudian kita pulang mereka tetap tidak sama anak-anak di Cianjur itu ada keberanian dalam masyarakat itu di semua desa atau hanya berapa saja kita harapkan kalau kita merekrut sibat itu sejak 2007 ya dari setiap barang kemudian setiap tahun karena memang sibat ini tidak tidak menjanjikan dalam segi finansial jadi mereka ada yang aktif tidak ada yang tidak aktif karena memang betul-betul ya rawan bumi yang tampak salari dari PMI-nya itu sendiri ya kita hanya memberikan support pengetahuan saja mereka mereka dengan merasa kemanusiaan merasa bahwa ini adalah untuk kepentingan pertama yang ada yang aktif sekarang itu ada empat desa ada desa Cibateng ada desa 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 Gerimupti dan Pasir Kuda ya dan mereka aktif ini aktif penaksanakan kegiatan sesuai dengan kondisi ya kalau misalnya sekarang musim bencana ya mereka advokasi tentang kebencanaan sekarang tim COVID mereka advokasi di masyarakat tentang COVID dan itu sudah sudah berjalan sudah lama seperti itu sudah berjalan dan diharapkan ya kalau misalnya kita sih berharap setiap desa itu ada 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 relawan ada relawan ya pemutusan bantai penurunan penyakit atau informasi yang diberikan itu bisa secara cepat disampaikan di masyarakat hmm kalau saya lihat kan sering yang sekarang kencala itu kan di dua camatan ya di dua camatan ya dicampakan dengan cember gitu nah sejauh ini ketika dengan sosialisasi ya ketika sekarang sedang COVID nih seberapa besar apa pengaruh sibat sendiri ya pengaruh sibat ya tapi pengaruh sibat itu sangat besar sekali ya bahkan pihak desa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman masyarakat tapi dengan mereka terjun langsung ke lapangan perubahan silaku itu nampak gitu ya karena kita juga tidak hanya mengadvokasi mereka supaya berubah tapi juga sedikit memfasilitasi mereka seperti misalnya kita tidak punya masker kita kasih masker satu kali dua kali nanti ke depannya dan mereka sendiri akan berusaha bagaimana kemudian tidak ada tempat cuci tangan kita juga setiapin ya khusus misalnya di posyandu-posyandu yang sudah memilih tempat cuci tangan dan tidak hanya di masyarakat saja kita juga tentu ke kelompok-kelompok masyarakat seperti ke kelompok pertanian kelompok tempat cuci tangan sehingga perang sifat itu memang ditawah banget inggrisit banget sehingga perubahannya nampak terus terusan atau selalu dihacat tapi mereka melakukan advokasi kepada masyarakat dan terdampak perbedaan sebelum kita melakukan promosi kesehatan atau apokasi ke masyarakat masih banyak yang masyarakat acu tidak acu ya belum percaya dengan adanya COVID ini tapi dengan adanya tiba mereka mulai mematuhi apa yang di imbau ke tempat cinta jadi mereka sudah paham paham seperti apa bicara tadi perang sifat terus selesai aku takin nah Mbak Arita kan koordinator relawan sifat di Desa Susukan di Campatai kenapa tertarik di masuk di relawan sifat di awalnya emang saya kan terdapat di yang terdapat terdapat sama tetap relawan juga sebetulnya di di tanggung kebanyakan saya di 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 sifat di anak emang yang lain-lain ini kan sekarang kan lagi pandemi pengalaman dilakukan gimana ketika mengedukasi masyarakat agar protokol kesehatan untuk tetap dijalankan itu kebetulan di tahun ini kita ya ada kegiatan pengalaman COVID-19 itu meningkatkan alhamdulillah, saya suka menekan-kenan enjoy di masyarakat, di masyarakat, di masyarakat karena kami itu kadang-kadang kita tidak juga sudah menarik jadi kita sudah menarik di dekat mereka sudah menarik di tahun, di saat kita di sini itu merasa penuh, menarikkan diri terkengin walaupun kadang-kadang dia takdun karena dia menarik, tapi alhamdulillah kita ingin menarik mengedukasi mereka dan mereka insya Allah mau ikut pembiasaan jadi kita bukan nyuruh-nyuruh kita pembiasaan ternyata masuk juga itu sama program kesehatan program kesehatan terlalu ada jadi lebih enak lebih bisa cepat nyampaikannya juga ya lebih gampang ya apa sih yang jadi kendala masyarakat ketika ingin menerapkan protokol kesehatan di COVID sekarang gitu? itu hal yang saya pikirkan sih itu sebenarnya kan sudah kebiasaan jadi apa ya sehingga ada kakak karena kakaknya mana itu enggak deh itu kan terbiasa jadi belum terbiasa sebenarnya baru baru itu belum terbiasa jadi kita apa terbiasa jadi terus-terbiasa terbiasa terbiasa terus-terbiasa terus-terbiasa terbiasa mencantokan juga berapa terbiasa untuk terbiasa di satu aku di ibu itu ada rejenan membosan terbiasa pastriakal ini jadi itu tadi ya jadi ada juga selain edukasinya juga terkait ini juga ya ya berita-berita yang benar itu ya kita ini edukasi covid jadi lebih jauh ke vaksin juga oke 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 ini gak lagi sampe pengalaman suatu 2 kelompok 2 kelompok yang ada dari kita tapi sekarang gak lagi? gak oke oke kalau Mbak Siti gimana pengalaman selama judi ruang simpan dari kapan masuk judi ruang simpan? baru, baru baru tahun ini? iya baru tahun di seluruh oh gitu sebelumnya gimana? biasanya pak kader pak kader ini beda ini beda pengalamannya seru serunya gimana? berarti kan beda-beda beda pokoknya saya target yang berumur-umur aja yang berumur, yang gak pakai naktur saya tertanggi tentang pengendian ya tanda-tanda kalau ada rencetan kita datang oh, tau gak ada vaksin katanya ya tanda-tanda sama dengan rumah tugas gitu ya kan lihat kita dari pakai serangan ya tanda-tanda ya tanda-tanda sekarang masyarakat sekarang masyarakat sudah sudah mulai paham sudah mulai buatnya ketika ketemu juga oh iya misalnya ada pengalaman menurutnya juga kadang saya juga tetap berumur mereka kader lupa lupa maksudnya lupa maksudnya lupa 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 ee iya memang kita kerjasama juga dengan sektor yang lebih jika tapi kita juga sudah di pihak yg gak bersama dengan mereka, supaya lebih kuat, untuk tekaman, untuk kasih ke masyarakatnya, supaya lebih luar biasa. Dan Alhamdulillah, yang target kita kan ada perubahan dilaku, ya, walaupun misalnya tidak 100%, tapi inilah ada perubahan dilaku yang tadinya tidak pakai masker, sekarang ini kita coba-coba, gitu ya, kita kebiasakan diri, tadi seperti yang mereka buat, kebiasaan yang harus kita, karena kalau misalnya disuruh, turuh, turuh, kita kan malah nggak enak, gitu ya. Kalau kita ajar secara, oleh masing-masing, kita juga dari PMI tidak pernah turun ke desa, ke RT, tapi mereka yang turun. Ya, karena cuma saja kalau misalnya kita turun, kita pulang, akan sudah beda lagi. Jadi kalau di Desa Susi kan ada berapa orang kawan-kawan sini? Kalau tidak ada orang-kawan dari Nolak, kan ke sini, kok, kamu melawat video ini, makanya ada yang luar, nah, saya dirangkan, beren, sebuah sebuah, sebuah, sebuah-sebuah, sebuah, 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 sebuah. Nah, ini, sekali lagi, siap-sebuah, kan, itu 88% diluang, sebuah, sebuah. Kalau tidak di Singkatan, ada yang pihak-siap hari, itu Keep. tetapi terus sampai saat ini terus bergerak walaupun tidak ada pilihan yang program kita bisa jalan secara pendidikan sendiri walaupun tidak ada istri pun dengan obrolan KPK kita kan juga disitu kita merupakan itu walaupun tidak mengatas monokansibar kita tetap seperti ini karena tadi kata Pak Kalang Dari juga sifat itu kan dari ilmu masyarakat banyak ya dari kaya guru ada yang dari kantor persiandu dari penyulung setiap kegiatan-kegiatan masing-masing juga berkaitan juga itu lebih penting dengan pengepahan dari PMI juga kami jadi lebih banyak pengetahuan pengetahuan juga ya untuk lebih jadi sekaligus ya sambil menjalan terus kita mengkali terus berani berani menyampaikan berani menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Covid dan tidak hanya itu selain Covid juga kan kasus-kasus hanya diare oh itu juga tidak sampaikan tidak hanya terpengarai Covid sekarang di Rumus Dayu 30 melakui ya gitu lah jadi sekaligus aja itu kalau yang orang kawal masyarakat menurut sumber kita juga tidak fokus ke itu 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 merubah perilaku merubah perilaku aja tapi sekarang masyarakat disana sudah sudah ini lah sudah mungkin ada perubahan yang perubahan termasuk kalau semangat saya ada cepat cuci tangan sendiri tidak tidak jadi kita juga pasang-pasang tata cara untuk tiga masuk pesis bisa tiga 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 yang biasa kumpul masyarakat kita kita tidak melarang orang untuk kumpul semudian kita protokol kesehatan itu itu sebetulnya paling minimal di masyarakat di masyarakat dimana bisa terang saya saya banyak mendahwa ada tidaknya pandemi ini ya kita lebih ke bagaimana perubahan perubahan masyarakat tapi ini bagi apa Mbak Ritumbu Siti ini pengalaman baru sebetulnya ya kalau di masyarakat baru baru ya dari pengetahuannya juga kan gitu baru ini gitu eh kere mungkin ya imbuan mungkin harapannya depan harapan kita sih dengan mengaktifasi tersebut di lapangan yaitu masyarakat lebih percaya diri menerima informasi yang benar ya menerima informasi yang benar dan kasus-kasusnya juga dimunculkan bahwa kasus covid ini ada individu kemudian juga kita selain itu juga ada pendarbingan terhadap yang suspek atau kontak alat ya dengan masyarakat tadi kita beri hubungan psikologi bahwa selama kita ya tadi selama kita bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan bisa membantu yang terpapar covid-19 itu tidak tidak akan terpapar ya apokasi itu yang harus kita jalankan dengan jalankan jadi cari informasi yang benar tentang covid-19 kita hanya mengingatkan mengingatkan masyarakat untuk memaksanakan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan dan gitu ya yang pasti pokoknya harus gitu ya harus dan kita juga tidak tidak menutup diri kalau misalnya kita memang tidak pakai masker ya harus ditekut itu yang biasa kita rasakan kadang-kadang kita juga coba jadi minta menegur gak oh gitu ya gitu ada saling gitu ya saya ditekut jangan sampai kita pakai masker misalnya masyarakat juga enggak enggak so kalau misalnya anggota tidak pakai pasker tegur di wam itu tadi berhasil ya memberikan edukasi biasa masyarakat harapan warita nih gitu mungkin atau juga ke masyarakat gitu kan gitu terkait pandemi lebih mengerti paham berita-berita yang benar karena saya percaya mereka tetapi percayaan kita karena kita tetapi kita kan tidak mungkin menjadi perusahaan itu untuk kebiasaan pola hidup bersih itu karena saya katakan mereka jangan karena covid itu kan sudah ada keharusan kegiatan itu tidak ada apa tidak berbalik dengan apa kaga dianggapal juga kan seberapa ini seperti itu harusnya makanya harus lebih notif simbol harapannya ya terus seperti itu terus menentak seperti itu ya kalau harapannya gimana itu banyak mungkin juga untuk masyarakat sendiri warga sendiri gitu terkait dengan covid gitu jadi mereka itu kalau misalnya kita itu selalu ada pertanyaan Mungkin itu yang bisa ya buat Malaysia yang tidak tahu kata saya kan yang menurut saya ke apa itu berisah-berisah dari diri orang itu juga tanyain tambah ada ada di pohonnya ya ada kalau harapannya dengan teman-teman cepat berakhir dari semua-semuanya oke, atur dengan kak Mary sudah hadir terus Siti sudah juga hadir nih jauh-jauh di Cepakka ya terus Nurita juga nih kalau ada penyampaikan hadir disini nih masih banyak masyarakat juga jadi tahu kan terkait keberadaan dalam Siba tugas seperti apa kan lalu terangnya sendiri kan di masyarakat mudah-mudahan bagian tadi kita itu ada prosedur juga kemenanganan ya itu tadi ketika masyarakat sudah menegur sendiri kecucatan atau pakai masker itu sudah berhasil kan oke, makasih banyak kak Mary Siti, Siti, berita ya, sama cerita itu tadi kita sudah memperpanjang dengan relawan sibat terkait tugas seperti apa, peranan seperti apa dan juga tadi juga sudah bisa dibilang ada hasilnya juga selama memberikan edukasi masyarakat itu sudah berubah kebiasaan untuk meratakan protokol kesehatan nanti kita ketemu lagi di episode melawan COVID berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat, tetap semangat oh iya